Halo Pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, seputar belitar dan sekitarnya serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Dua ruangan Polres ke diri kota terbakar. Diduga api berasal dari kabel listrik yang merembet hingga membakar isi ruangan yang berisi logistik. Api membakar ruangan gudang satuan Sabharapulres ke diri kota. Kencangnya angin membuat api merembet dan membakar satu ruangan setres krim. Perjikan api berasal dari kabel listrik yang ada di luar ruangan. Dengan cepat api merembet hingga membakar isi ruangan. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Beruntung api seketika dapat dipadamkan hingga tidak merembet lebih luas. Tadi sekitar pukul 16, kita meralami ada bencana yaitu terbakarnya bidang logistik dari Sabharapulres ke diri kota. Tapi alhamdulillah di bawah dari satu jam, sekitar jam lima kurang, sudah bisa kita minimalisir. Dan juga karena koordinasi yang baik antara stakeholder yang ada, rekan-rekan dari Damkar, dari TNI, dari Brimob yang membantu kami. Jadi alhamdulillah untuk kerusakan bisa diminimalisir. Jadi ini sedang kita inventarisir barang-barang yang ada dan juga untuk mako dan tahanan dalam kondisi yang baik. Kapolres bersama anggotanya langsung berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam. Kapolres memastikan tahanan aman dan pelayanan kepada masyarakat tak terganggu. Dari Kediri, Masyari Elmer melaporkan. Terima kasih telah menonton!